Alat-alat yang kita butuhkan untuk shading adalah yang pertama Mundo Zero Ini yang ukurannya tuh yang kecil ya, karena ada yang besar juga Terus ada blender sih kita namanya ini blender Terus sebenarnya ini tuh cuma kertas yang digulung doang Ini kita untuk ngeblend Biasanya kita kan kalau waktu kecil tuh pakai jari ya Untuk pensil, ngeblend pensil ini kita tuh udah ada alatnya Ini aku pakai brandnya Fabercaster Terus kita harus punya pensil 2B, 6B, 7B, 8B, sampai 8B boleh Terus kita juga pakai yang pensil mekanik untuk gambarnya Nanti kita shadingnya kayak gini Jadi kalau kita masih hitam putih kita pakai ini aja ya Ternyata Pasannya Ternyata Ternyata Oke Oke Tuh Dia jadi keliatan lebih 3D Uit Zain Terjanjian Tendul selamat menikmati jadi kalau cara shading untuk pakai pensil warna maksudnya kita pakai pensil kita pakai ini hasilnya kita pakai ini semua hasilnya kayak gini untuk shading di manual sama di digital itu sebenarnya tekniknya hampir sama kita itu perlu memperhatikan bagian mana yang paling gelap sama bagian mana yang terang kayak kita itu harus lihat tuh shadingnya arah mana misalkan pencahayaannya dari depan, dari atas, atau dari samping itu yang paling kita perhatikan yang perlu kita perhatikan ya oke sekarang kita coba untuk shading shading hitam putih dulu tak patah ngomong gue shading hitam putih dulu ya kita ambil layer ke tambah lagi layarnya oke shading selamat menikmati selamat menikmati kita warnain semuanya dulu sama warna abu-abu rata semuanya dulu setelah itu kita bersihin selamat menikmati 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 karena outline karena outline yang pertama itu kan belum rapi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bersihin oke kita akan lagi dengan warna yang lebih gelap di bagian dalam atau keselangkangan dia itu lebih gelap selamat menikmati kalau merasa ini gak rata warnanya kita bisa ngeblend pakai ini ya ini untuk ngeblend fungsinya hampir sama kayak kita blender tadi atau blending stamp tadi yang untuk manual, dia lebih mengperhalus ya itu kata-kata itu yang aku mau cari tadi apa sih kata-kata yang tepat memperhalus bener untuk memperhalus dia jadi lebih halus lebih cantik dia nah tengah-tengah ini kalau kalian mau kasih pencahayaan dikit boleh kasih putih tuh biar kelihatan kulitnya itu berkilau ya tuh lebih berkilau kasih di tengahnya bututnya tuh udah bagian kakinya sebelah nanti coba lihat hasilnya ketika kita ada warna seluruhnya ya lagi ya sekarang kita coba corot ini deh selamat menikmati ini fungsinya untuk ngeblend kayak gini loh belet-belet tuh selamat menikmati selamat menikmati